Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Emil Miharep, warga Jawa Barat, jadi kelompok pemberitur penolong, sangkan mampu ngungkulan kemiskinan, utamana nalika pandemi COVID-19, ngaliwatan ketak mayar zakat. Mudah-mudahan suatu hari kesadarannya makin tinggi, jangan kalah oleh zakatnya Malaysia yang menuduhnya lebih sedikit tapi jumlah pengelolaannya lebih banyak. Mudah-mudahan itu menyimak hati bahwa zakat adalah bagian dari strategi Islam dalam penelitasan kemiskinan bersama-sama. Sejoroning itu Ketua Baznas Jawa Barat Arief Ramdhani, ngebrehken, penerimaan zakat dinat tahun iya kawilang naik. Samalah jumlah penerimaan nage naik batan satun katom merahken, tepikah ngahontal 10 jutaan. Dengan adanya pandemi kini, orang yang berzakat, mereka tetap melaksanakan zakat, bahkan juga banyak infak dan donasi yang masuk. Mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap pembayaran zakat di Basis Partisi Jawa Barat. Termasuk di kota kabupaten juga melaporkan justru penerimaan zakat naik. Seperti di kabupaten Tasik, kemudian di kabupaten Sukabumi, di kota Bugur, dan di tempat-tempat yang lain. Justru sekarang yang membayar zakat itu semakin berduyur-duyur, semakin banyak. Sejoroning itu, batan sebebara tahun samemehna, jumlah anumenta bantuan ke lembaga amil zakat ngeronjat tepikah tiluh puluh persen. Lian tiketuh, masyarakatnya diperdi sangkan masrah genzakat nakalawan online, kernyinglar sumembarna COVID-19.